Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 wali kotak, wali murid, ini kan orang-orang yang punya keundangan atau kuat. Ada orang kata wali yang di sana kepada kata Allah, ini wali ini benar-benar ya. Wali Allah, itu kata wali disini lebih banyak dimana itu kekasih. Jadi wali Allah adalah kekasih Allah. Wali-wali Allah adalah orang yang menjadi kekasih Allah, terbukti mereka diberi kelebihan atau kehebatan yang biasa. Bahkan hal-hal yang di luar akal pemikiran manusia yang disebut dengan karoma. Kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti sembilan. Jadi yang dimaksud dengan istilah wali Songo adalah orang-orang yang menyebarkan Islam di Indonesia itu jumlahnya sembilan wali. Wali Songo yang biasa kita dengar sebagai tokoh dan penyebar Islam pertama kali di Indonesia, akutnya di Pulau Jawa, ini memiliki gelar sunan. kata sunan itu berasal dari kata susu hunan, yang identif dengan makna junjungan, yang berarti orang yang dimuliakan. Dalam istilah wali Songo terkandung makna yang berarti, pertama, penyebar agama Islam yang terkandung di Indonesia, penyebar di Pulau Jawa pada era awal, maksudnya jumlah sembilan orang. Sembilan orang. Yang kedua, artinya ada para wawliya atau wali-wali Allah yang menyebarkan temunya, membawa Islam ke Indonesia atau Pulau Jawa, jumlahnya sembilan orang. Para ulama, yang ketiga, para ulama ini memberikan penjelasan tentang bahwa penyebar agama Islam di Indonesia, akutnya di Pulau Jawa, yang alim, ini mumpuni ilmu agamanya, istiqomah dan ekosisten dalam ibadah dan taqwa, sehingga memperoleh anugerah kewalian berubah karomah. Wah halal yang, yang luar biasa, yang diberikan Allah, suhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang bertanggungannya, sembilan orang. Sembilan orang wali Songo yang masyur dikenal rumah Islam sebagai penyebar Islam di Pulau Jawa. Ini adalah, Pertama adalah Maulana Ibrahim atau Sunan Gersik yang wafat tahun 1419. Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ambel lahir tahun 1401. Raden Al-Nulyakin atau Raden Paku atau Sunan Giri. Yang keempat adalah Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang yang wafat tahun 1525. Kemudian Raden Syahid atau Sunan Gali Joko. Yang keenam adalah Raden Umar Syahid Sunan Ambel. Yang keempat adalah Raden Umar Syahid dari Sunan Muriak. Syahid Afar Swati atau Sunan Putus. Sembilan delapan Raden Qasim. Syarif Hidatullah atau Sunan Gajat. Kemudian yang ke-8 adalah Raden Syarif Hidatullah atau Sunan Gajat yang wafat tahun 1570. Jadi kita tahu bahwa Wali Songo ini tidak semuanya hidup pada masa yang sama. Dalam bertawa, para wali memiliki riwayat dan tempat atau daerah yang berbeda-beda. Dalam bertawa, beliau juga memberikan wasiat dan peringkat terhadap umat Islam di Indonesia. Sehingga nama Wali Songo dicantulkan dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kita ketahui bahwa Syihmulana Mali Ibrahim ini terkenal juga dengan sebutan Sunan Gersik karena makam dan petilasannya atau peninggalannya terdapat di desa Gapura, Wetan, pusat Kota Gersik, Jatimur. Saya mau lakukan nama Ibrahim ditengahkan sebagai ulama agung yang pertama yang memulai penyebaran Islam di Tanah Jawa. Beliau memiliki garis keturunan sampai Rasulullah SAW pada tingkatan silsilah garis keturunan ke-22. Sunan Gersik mulai berdawa dengan merangkut rakyat biasa yang menjadi korban dari perang saudara pada akhir masa kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Pendekatan beliau kepada rakyat melalui bertani sesuai dengan alam lingkungan pertanian dan cocok tanam serta jalur perdagangan. Sehingga masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi merasa terbantu dan perlahan mempelajari Islam atas pembinaan beliau. Selama berdawa beliau selalu berusaha menghilangkan strata sosial yang terkenal dengan sistem kasta yang menjadikan perbecahan di masyarakat pada waktu itu. Model Jawa ini dilakukan karena agama Islam mengajarkan bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah ketakwaannya terhadap Allah SWT. bukan strata sosial dari kehidupan. Yang kedua adalah Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel. Raden Ahmad Rahmatullah atau yang terkenal dengan yang disebut Sunan Ampel ini lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478. Beliau merupakan putra dari seorang ulama besar Waliullah Syekh Maulana Ibrahim dari Samarkand yang kemudian dikenal dengan istilah Maulana Ibrahim Samarkandi makam petilasnya di daerah Gisik Tuban, Jawa Timur. Ataupun Ibunda Sunan Ampel adalah Dewi Gondrawulan yang merupakan Putri Raja Campa yang masih ada sisilah keturunan dengan dinasti Ming yang terakhir. Dalam berdakwa di Ampel Denta beliau banyak melakukan pelayanan masyarakat yang ingin belajar dan berkonsultasi agama Islam dengan mendirikan kondok pesantren. Karena kondisi masyarakat lemah dan rusak sebagai dampak tradisi dan perilaku moralitas yang buruk maka beliau diorientasikan pada menghindarkan dan meninggalkan perilaku tradisi yang buruk dan merusak tatanan masyarakat yang lain. Ajaran beliau terkena dengan falsafah Mohlimoh maknanya Mohlimoh ini adalah menolak lima hal perkara yang dilarang oleh Islam. Moh main tidak mau berjudi Moh maling tidak mau mencuri Moh ngubih tidak minum komer atau minuman keras Moh madat tidak menghiasa penakoba Moh madan tidak main perempuan yang ketiga yang ketiga adalah Raden Muhammad Ainul Yaqin atau Raden Paku dengan isilah sunang kiri Raden Muhammad Ainul Yaqin yang juga dikenal dengan Raden Paku dijuluki dengan sebuatan sunang kiri beliau ini adalah putra dari Sheikh Maulana Ishaq seorang ulama dari Gujarat yang pernah menetap di Paseh atau Aceh sementara itunya bernama Dewi Sekadadu yang merupakan putri Raja Hindu Belabangan atau Minak Sembuju daerah Bajuwang di Jawa Timur sunang kiri menjadi mulit sunang ampel sampai alim dan abid yaitu orang yang mempunyai dalam ilmu agama Islam dan istiqomah di dalam beribadah kemudian disarankan menyebarkan ilmu di daerah kiri dan beliau mendidikan pondok pesantin di daerah resik di situ yang keempat adalah Maulana Maktubun Ibrahim atau Sunan Bonang Maulana Maktubun Ibrahim yang judulkan dengan sebutan Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istri yang bernama Degi Chondrawati atau Nyai Ageng Manila Sunan Bonang menuntut ilmu agama di daerah Paseh atau Malaka Maulana Maktubun Ibrahim atau Sunan Bonang juga menimba ilmu dari Sunan Giri terutama dalam metode penyebaran Islam agar mudah diterima masyarakat selesai menimba ilmu dari Sunan Giri kemudian beliau pulang ke Kota Tupan Kota Kelahiran Ibunya dan mendirikan sebuah pondok pesantren di Kota Tupan Sunan Bonang mengencarkan da'wah melalui musik gemelan artik masyarakat Tupan yang menyukai hiburan turam musik membuat beliau melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui alat musik watanya tersebut Sunan Bonang melakukan dakwanya di salah satu petunjukan musik peningkalan bersejarah dari beliau ini berupa alat musik tradisional gemelan berupa ponang kenong atau bendi kemudian Raden Kosim atau Raden Sehiputin atau Sunan Derajat Raden Kosim atau yang dikenal dengan Sunan Derajat merupakan saudara seibu dari Sunan Bonang berakan beberapa kisah yang ada beliau juga dikenal dengan sebutan Raden Sehiputin dia belajar rimu agama dan berburu kepada Sunan Muria setelah wafahnya sang ayah kemudian kembali ke daerah pesisim Banjarwati Lamongan untuk berdakwah untuk menunjukkan dakwah Raden Kosim yang muridnya semakin banyak beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah dalam Banduwo di desa Derajat Panjiran Lamongan di sana Sunan Derajat melaksanakan dakwanya melalui musluk yang pernah dipelajari ketika berburu pada Sunan Muria suluk yang sering beliau sampaikan pada murid-muridnya ialah suluk betuah dan suluk yang diajarkan Sunan Derajat terdapat beberapa pesan yang ditanamkan dalam diri manusia untuk menolong sesama manusia salah satu kutipan dalam suruh berbahasa Jawa yang ngoko tersebut ialah weneono teken marang wongkang tuwuto maksudnya berikanlah tongkat kepada orang yang buah weneono mangan marang wongkang duwe maksudnya berikanlah makanan kepada orang yang lapar yang ketiga weneono busono marang wongkang udon maksudnya berilah pakaian kepada orang yang telanjang yang keempat weneono ngiyuk marang wongkang kudanan maksudnya berilah tempat terbeduh kepada orang yang kehujanan jadi petua ini adalah mengajak masyarakat untuk mempunyai rasa empati pada orang lain yang dalam kondisi membutuhkan bantuan tanpa diminta kita diminta untuk memberi pertolongan di dulu sebelum diminta kemudian Raden Syaid atau Resunang Kali Joko Resunang Kali juga merupakan orang Jawa asli yang lahir di daerah Toban beliau nama aslinya Raden Syaid dan merupakan anak dari seorang Bupati Kabupaten Toban yang bernama Arya Wilatipta yang masih ada dari keturunan dengan seorang pemimpin berjuang Majapai yaitu Ronggolawih yang Bapak tahun 1292 yaitu ketika zaman kerajaan Majapai Joko ketika muda ini telah mewarisi dan semangat ayahnya mewarisi semangat ayahnya beliau memprotes keras terhadap penarikan pajak yang tidak memiliki perih kemanusiaan dan pada pemerintahan kerajaan kemudian ayahnya itu memang orang yang tidak tenang apabila seorang pejabat berlaku kesenang-wenang tanpa melihat keadilan lalu dibuatlah susunan rencana perampokan ke seluruh anggota pejabat pajak untuk kemudian dibagikan semua hartanya kepada rakyat miskin akibat dari aksi perampokan yang dilakukan ini sunang kalijaga dijuluki dengan saintero kerajaan moja sebagai bandar lokajaya setelah sunang kalijaga bertemu dengan sunang bonang sunang bonang yang berpaham 1490 karena kalah kesaktian atau kehadidayaan dengan sunang bonang maka beliau rela menjadi murid sunang bonang serta dinasehati supaya berhenti dari tindakan yang biasa dialaukan karena jalan untuk menuju kebaikan itu tidak dapat ditempuh melalui jalan keburukan sunang kalijaga pun berhenti dari tindakan perampokannya dan berguru ilmu agama kepada sunang bonang dari sang guru inilah sunang kalijaga mendapat ide berdakwa yaitu memfaatkan wayang gambelan dimana ketika ada pertunjukan pertunjukan wayang maupun yang menggunakan gambelan di situ di dalamnya selalu disisipkan tentang ajaran Islam ajaran agama Islam yang beliau dawakan ini bisa diterima agar agama Islam bisa diterima dan sangat membuni karena sunang kalijaga merupakan orang Jawa asli beliau mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat secara bertahap melalui ideologi dan kebudayaan Jawa dan disipkan nilai-nilai agama Islam karena beliau memiliki keyakinan bahwa ketika agama Islam telah difahami dan masuk ke dalam hati maka secara otomatis perilaku buruk maupun kebiasaan akan hilang dengan sendirinya nah untuk itu peninggal kita lihat peninggal peninggal dari sunang kalijaga ini berupa kesenian yang sekarang menjadi seni khas Jawa yaitu seni yang kulit gambelan ukiran dan suluk kemudian sunan syekh ya sunan kutus kita ketahui sunan kutus merupakan cucu daripada sunan ampel aslinya ini adalah Jafar Sotik rasa beliau menjadi cucu sunan ampel dengan Dewi Condrawati ini berasal dari bunda beliau yang bernama Syarifah lain itu kita ketahui bahwa sunan kutus ini adalah juga merupakan keponakan dari sunan derajat atau sunan bonak sumber ilmu tentang agama Islam yang dimiliki ini berkat kegigian beliau menuntut ilmu dari Timur Tengah yaitu Yerusalem Palestina atau tempatnya di kota Al-Quds makanya tempat di mana penyebaran Islam yang dilakukannya ini dikatakan ini diambil dari kata peta Al-Quds namun sebelumnya beliau juga menuntut ilmu pada kedua tamanya yang juga merupakan wali Allah di Yerusalem sunan kutus ini banyak mendapatkan ilmu-ilmu agama yang langsung bersumber dari ulama-ulama dari Arab sehingga dengan ketawa ketawa duannya dan luasnya ilmu yang beliau miliki kemudian beliau pulang ke Nusantara dan berinsyati untuk mendidikan sebuah podo pesantai di Saloram Kabupaten Kutus Jawa Tengah ini sebagai tempat dakwah beliau setelah podo pesantai yang beliau dirikan berjalan beberapa waktu berkat keluasan ilmu dan toleransi yang tinggi akan antar umat beragama di Kudus ini timbul disini toleransi yang tinggi antar umat beragama ini yang dibangun oleh sunan kutus sunan Jafar Sotik diminta untuk menjadi pemimpin di Kudus karena bagaimana dia bisa menyatukan masyarakat yang berbeda agama yang saling mempunyai rasa toleransi ini dipilih menjadi pemimpin di Kudus dan ini mempermudah jalan dakwah beliau yang menyebarkan luas agama dan Islam di dani kalangan para pejabat bangsawan kerajaan atau para priayi di Tanah Jawa dalam menyebarkan agama Islam sunan kutus menggunakan metode yang hampir sama dengan metode sunan kutus yakni melalui pendatangan terhadap kebudayaan daerah dimana beliau mendakwakan ajarannya ini juga menyisipkan nilai-nil agama Islam di tengah kebudayaan Hindu-Buddha yang pada waktu itu telah mengagah di masyarakat kemudian adalah Raden Umar Said atau Sunan Muria nama asli daripada Sunan Muria adalah Raden Umar Said dia merupakan putera dari Sunan Kalijaga dengan istrinya yang bernama Sarok selain itu Raden Umar Said ini juga merupakan kemponakan dari Sunan Kiri karena Ibunda beliau Sarok adalah adik kandung dari Sunan Kiri dalam dawanya menyebarkan ajaran Islam Gunan Muria mengadopsi metode yang digunakan oleh ayahnya yaitu Sunan Kalijoko yaitu dakwah melalui pernegatan kebudayaan dan kesehatan tetapi beliau lebih memilih daerah pesisir pantai dan segalaku tempat terpencing sehingga dipilihlah oleh beliau daerah Gunung Muria yang berada di Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi dan pusat dakwanya wilayah dakwah beliau menyebar hingga ke Pati Kudus Juwana Tayu dan Luara sasaran dakwah beliau kebanyakan daerah pedesaan pesisir pantai dan pegunungan Sunan Muria lebih banyak berdakwah kepada para masyarakat orang ayat biasa karena menurut beliau ayat jelata ini merupakan kelompok yang paling banyak dan mereka juga mudah dalam menerima ajaran Islam yang beliau ajarkan sehingga beliau juga bisa lebih akrab yang bersama masyarakat umum tidak hanya memberikan pengajaran tentang syariat Islam pun mulia juga mengajarkan banyak ilmu lain kepada masyarakat diantaranya ilmu yang beliau ajarkan ialah ilmu tentang bercocot tanam cara berdagang yang sesuai dengan syariat Islam dan cara-cara untuk bagaimana memainkan mencari ikan di laut atau melaut guna menarik serta memikat hati masyarakat supaya mau dan senang belajar agama Islam media yang digunakan adalah yang menggunakan media tembang atau senandung jawa yang yang kesembilan adalah sunan syarif hidatullah atau sunan gunung jati sunan gunung jati merupakan salah satu putra dari kerajaan pajak daran yang bernama pangeran walaksungsang dan adiknya yang bernama raja santang beliau merupakan salah satu dari wali songo yang berda'wah di daerah jawa barat dalam da'wahnya beliau memilih untuk menyebarkan agama Islam ini atau misalnya di daerah jirebon belum beliau berda'wah di tanah jawa sebenarnya sudah ada seorang ulama yang berasal dari bagdad yang berda'wah di daerah jirebon beliau tersebut bernama sheikh kavi dengan membawa 20 kulitnya berda'wah di jawa setelah itu sunan gunung jati juga pernah dinempatkan sebagai raja jirebon kedua tahun 1470 dengan gelal maulana jati selain di jirebon beliau juga berda'wah sampai ke banten peninggalan sejarah sunan gunung jati salah satunya adalah majid agung banten pola penyebaran islam alisunawal jamaah anadiyah di indonesia ini ya pola modelnya ini berbeda-beda antara satu wali dengan wanyang itu berda'wah maulana malik atau ibrahim atau sunan gresik di daerah jahat limur ini pola model-model dakwah dan media nyanyi yang membuka warung murah untuk kebutuhan umat ini cara kedua adalah mengadakan atau pengobatan gratis yang ketiga mengadakan pertunjukan kesenian dengan tembang suluk yang keempat adalah membangun pondok pesantren pertama di pesujian yang kedua yang kedua Syekh Ahmad Rumatullah Sunan Ambel di daerah Ambeldenta Turabaya Katimur ini punya pola atau model dakwahnya itu mendirikan bodoh pesantren Ambeldenta yang kedua adalah memperkuat abidah dan ibadah yang ketiga adalah perancang kerajaan Islam lemak yang keempat mengadakan pembawaran misalnya perkawinan dengan Putri Manila yang kelima adalah menguatkan kontrol sosial dengan ajaran molimo larangan berjudi mabuk mencuri narkoba dan zina sedang Raja Maktun Ibrahim atau Sunan Bonang di Jatuh di Tupan Gatimur da'wahnya ini adalah menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat kuat da'wah dalam pewayangan yang ketiga adalah mengadakan kesenian berupa gending tembang tomboh hati dan suluk yang Raden Ainul Yakin atau Raden Paku dan kiri dingiring resek Jatimur ini mempunyai metode dakwanya itu mengirim jurudakwa ke daerah di luar Jawa yang kedua adalah mendirikan perempuan yang ketiga adalah membudayakan permainan anak-anak misalnya jelungan diperit jor gula anti juk uang lir-lir dan macam-macam yang keempat dalam memasarakat dan seni gending asmoro dono atau bujung yang kelima adalah raten kosim atau raten syaributin atau san derajat lamongan di dunia ini metode dakwanya adalah pertama mengorientasikan dakwanya pada kegotong royongan yang kedua adalah mengadakan pendekatan kulturan yang ketiga menciptakan tembang jawa yaitu pangkur dan gambelan singomengkok yang keempat dalam menciptakan suluk tuah yaitu berilah tongkat pada yang lapar berilah bagian pada yang panjang yang kenam adalah raten mas sahid atau sunan kali joko di gardelangu demak jawa tengah ini mempunyai metode dakwanya pertama menyesuaikan dengan sosio budaya yang ada di tempat biadakwah kedua adalah memperkuat dakwah dalam pewayangan melalui jalur pewayangan ketiga mengarang cerita pewayangan misalnya jamus kalimosodok babat alas wanowak wanomartor wahyu toh dan li semuanya adalah cerita cerita ini karangan sunang kali joko yang keempat adalah pengembangan budaya seni suara seni ukir busana takwa ini bahat dan kesasteraan yang digunakan sebagai metode dakwah daripada sunang itu adalah Syekh Jafar Soedek at sunang kudus di Jepang Panolan dan kudus Jawa Tengah ini mempunyai metode jawah itu mengubah cerita-cerita yang ketakutan yang bisa membawai mengisi dengan masalah-masalah yang menuju ketakutan kedua adalah pendekatan kultural berupa toleransi budaya misalnya menambatkan sapi di halaman masjid untuk agar orang-orang di luar Islam ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat menghargai atau toleransi kepada yang ketiga adalah memanfaatkan simbol Hindu-Buddha di situ masjid kudus ini bentuk coraknya adalah model-model yang biasa digunakan oleh Hindu-Buddha yang empat adalah membetulkan menara gerbong sempat udu ini metode dakwanya kesenian cerita agama itu maskum Mambang dan Mijil ketelah pandangan dan saat atau sunal muria di gunung muria itu sejahat tengah ini mempunyai metode dakwah yaitu menjadikan desa datar terbenci sebagai pusat dakwah kesenian tembang raknya dakwah sinom dan kinanti yang ketiga dalam mengadakan kursus-kursus bagi kaum berdagang nelayan dan lain biasa seperti bagaimana cara berdagang yang baik yang benar yang suasyariat melaut dan lain lain yang sembilan adalah perhatian cari di jahat di jahat di jahat jahat barat ini punya metode dakwah membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang membukaan antar antar muria kedua dalam membuatkan pengaruhnya sebagai cucu kerajaan pengejaran dengan menyebarkan islam dari jahat kepedalaman prasunyangan dan periangan yang ketiga adalah islam nusantara yang ini proyeksi alusunal jamaah an-nagiyah yang ada di Indonesia kita tahu bahwa istilah islam nusantara pertama kan diberikan oleh ketua umum BPNO Kiai jadi saya takil syirot saat mutam di Yumbang itu pada tahun 2015 dengan tegas beliau menyampaikan bahwa islam nusantara itu bukan madhab bukan aliran bukan sektor tetapi hanya tipologi islam tipologi islam kita sebagai orang nusantara kemudian beliau mencontohkan bagaimana islam bisa masuk dalam kebudayaan Indonesia seperti dalam tradisi larungan atau syukuran laut atau penggunaan beduk untuk penandas waktu sholat kita ketahui beduk itu tadinya merupakan alat musik kemudian diterima oleh para alim munamah yang gunanya diganti yaitu diganti untuk memanggil waktu sholat dengan demikian yang beli maksud islam nusantara ini adalah islam yang disiarkan atau disiarkan oleh wali songo kemudian tumbuh berkembang di nusantara dengan segala tradisi dan adat sosial budaya yang menyertainya dan tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran islam yang dibalah oleh rasulullah s.a.w. punca dinamika disklusus islam nusantara sampai akhir perjuangan kemerdekaan negara kesatuan Indonesia atau NKR dengan muncul sepirit nasulesma dalam diri kaum santri yaitu dan ada kalimat kubul waton minal fatwa yang disampaikan oleh GHS ketika mempertahankan mempertahankan Indonesia menurut ketua umum di BNO GHG saya tak kesirat para ulama di dunia tak ada yang mengenal istilah kubul waton minal kecuali di Indonesia yang memang produk yang di masyari Islam harus menyatu dengan nasionalisme dan nasionalisme harus diberi seberit dengan iman di situ rumusan tersebut selanjutnya disepakati dalam munas alim ulama setelah beberapa perwakilan menurut BNO dan sejumlah wilayah seperti Sulawesi Selatan Nampung Banten hingga Jawa Timur menyampaikan pandangannya kemudian disepakati pengertian Islam nusantara secara subtansi yaitu pertama bahwa Islam nusantara adalah dalam pengertian subtansial adalah Islam al-sunna wal-jamaah yang diamalkan didakwakan dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di nusantara oleh musam pengertian Islam nusantara tersebut di atas inilah yang telah disepakit oleh di dalam forum Komisi Basu Masail Mauduyah dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama di Pondok Pesantren Miftah Huludal Al-Azhar Kota Banjar Jawa Barat Jadi harus kita pahami yang dimaksud di Sam-Nusantara itu itu sama dengan Islam al-sunnah wal-jamaah yang dibawa oleh wali songok sebagai pendakwahnya Islam yang tidak radikal tetapi Islam yang rahmatan di alami yang mampu mengakomodir sosio kudaya yang tumbuh dan pernah di bumi nusantara Islam yang telah dipraktekan oleh para ulama inul dengan segala tradisinya yang diantaranya adalah biara kubur tahlilan tawasul semana Al-Quran solawatan dan dua kali dalam Jumatan terawih 20 rokat tradisinya lebialah dan lain-lain nilai dan norma yang menjadi karakteristik utama dalam Islam Nusantara seperti tawasud tawazun kasamuh dan juga menjadi karakteristik al-sunnah wal-jamaah Hanadiyah adalah firqoh yang memiliki khoswa'is atau kehususan yang membedakan dengan berbagai firqoh yang lain di dalam Islam khoswa'is itu merupakan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh berbagai firqoh yang lain khoswa'is khoswa'is itu antara lain al-sunnah wal-jamaah satunya firqoh atau golongan di antara berbagai firqoh di dalam Islam yang disebut oleh Nabi SAW sebagai firqoh al-surqah mereka adalah para sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan sebutan Assalamuala berbekan teguh pada sunnah Nabi SAW Apa yang diajarkan Nabi dan apa yang diajarkan para sahabat Nabi ini dilanjutkan oleh Tabi'in dan Dabi'u Dabi'in dua ganas yang memiliki keutamaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW Al-Zulukurun Korni Summaladiyalunahum Summaladiyalunahum Al-Zulukurunahum Al-Zulukurunahum adalah Dabi'in dan Dabi'in Korni yang dimaksa adalah Kurun Kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai sekarang ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber pokok sahabat Islam dan menerima dua sumber lain dari keduanya yaitu Ijmat dan Kiyas dan ini sebagai pengetahuan bahwa kita tidak bisa hanya bersandar pada Al-Quran dan Sunnah saja tanpa Ijmat kita tidak bisa karena apa apa yang dikatakan dengan Al-Quran dan itu pada miliknya tidak secara terperinci secara jelas menjelaskannya contoh dalam masalah sholat sholat dan Al-Quran diserangkan Al-Quran itu yang diserangkan dan orang yang punya hak diberi hak prioritas untuk menjelaskan Al-Quran adalah Rasulullah dan Rasulullah di dalam sunnahnya hanya menyatakan sholat sholat agamu melihat aku sholat tidak kalau kita hanya berpercaya pada Al-Quran ada sunnah saja kita tidak tahu bagaimana sholat itu yang sebenarnya maka saya mengatakan bahwa sholat saya bisa sama dengan Rasulullah dengan cara saya mengkiaskan sholat saya dengan sholat guru saya guru saya mengkiaskannya kepada gurunya lagi sampai sambung kepada Rasulullah disitulah sesuatu bukti bahwa sumber kias ini juga tidak bisa kita kesampingkan pasti kita gunakan di dalam memahami Islam yang sempurna di samping adanya ijma para sahabat dan ijma para para mustahid bisa kita pakai pedoman di dalam memahami Al-Quran dan Asuna pada resanah Islam susantara atau dengan mudah diungkapkan Islam yang ada di Indonesia atau mudah Islam di Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di susantara sejak abad ke-16 baik halnya interaksi atau kontektualisasi indigenisasi interpretasi dan vernacularisasi terhadap ajaran dan nilai Islam yang di besar yang sesuai dengan realitas sosial kultural Indonesia inilah secara perdana resmi diperkenalkan dan dikelalkan oleh Islam menantutu ulama mulai pada tahun 2015 yaitu pada mutamarnya di Yumba sebagai bentuk penasihat alternatif masyarakat Islam global yang selalu melalui selalu didominasi perspektif bahwa Islam itu Arab dan Islam itu adalah Timur Tengah akhirnya apa yang saya sampaikan cukup sekian evaluasi ini ada soal yang harus dikerjakan dalam waktu tiga hari setelah jatwal vulya yang digumpulkan ke email itu pekerjaan .vuliako harus kita pahami supaya kita tidak bertanya terus-terus dikumpulkan ke email bagi yang belum bisa gabung di Google Classroom atau Google Classroom lagi trouble tidak bisa digunakan agar boleh digunakan mengumpulkan di email dengan cara memberitahu bahwa saya kumpulkan email saya bisa ngecek dengan rupa dalam pengumpulannya disebutkan prodi kelasnya dan hari berpulihannya soal latihannya adalah sejak kapan Islam masuk ke bumi nusantara ini yang kedua adalah sebutan tokoh penyebar Islam di nusantara ini ketika jelaskan yang dimaksud dengan istilah wali songo yang keba jelaskan model dakwa dan daerah dakwanya serta petulisan wali songo lima bagaimana kedudukan adat dalam pandangan wali songo yang ketiga jelaskan mana dengan petua sunuk yang pernah diajarkan oleh sunan derajat di situ yang ketujuh adalah jelaskan yang dimaksud dengan Islam nusantara jelaskan jiri-jiri Islam nusantara yang jelaskan perkataan Islam nusantara keterkaitan Islam nusantara dengan adus nusantara yang disebut dengan terakitan ento dan Islam yang wajib di akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semoga anda selalu diberi kesehatan Allah di iman Islam sehingga anda selalu ketujuh ketujuh akhirnya seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan setelah ini mari kita baca bersama-sama doa akhir perkulian semoga apa yang anda dengarkan dan anda lihat ini bisa bermanfaat menambah barokah yang kita miliki dan kita mari baca bersama-sama doa akhir perkulian bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin rabbanan alam tayyib wa aftah lana futuhan hikmatan yassirlana kulla umurina wa akhfir lana jami'al khataya wardo anna kula ah walina wabarik lana khima a'atahita waktim lana husnal khatima subhanaka allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayu huw 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 huw